Polres Pondrogo terus mendalami kasus dugaan penganiayaan di Pondok Pesantren Darussalam Gontar. Selain memeriksa saksi tambahan, polisi juga melakukan olah TKP di kawasan Pondok Besar tersebut. Sejak selasa pagi, tim reserse-reser kriminal Polres Pondrogo yang dipimpin langsung ke Polres AKBP Catur Cahyono Wibowo melakukan olah tempat kejadian perkara kasus dugaan penganiayaan di Pondok Pesantren Darussalam Gontar. Dalam olah TKP tersebut, polisi juga memeriksa dua dokter di rumah sakit Yasvin Darussalam Pond Pesantren Gontar. Jadi sudah ada sembilan saksi yang dimintai keterangan oleh polisi dan dimungkinkan akan bertambah seiring dengan pemeriksaan di Pond Pesantren Gontar tersebut. Pemanggilan, tadi malam bertambah ada dokter yang kita panggil untuk pemeriksaan. Ada sekitar dua orang dan untuk kegiatan hari ini kita melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Untuk total sampai sekarang ada sembilan. Kemungkinan akan bertambah lagi karena rangkaiannya kan tidak satu titik, tapi ada beberapa titik yang harus kita periksa menjadi saksi. Untuk santri ada dua, untuk dokter ada empat, untuk pengasuh ada tiga, Pak. Untuk saat ini progresnya sampai mana, Anda? Yang pasti kita sudah progres dengan kegiatan olah TKP ini. Kita akan memperkuat proses penyidikan dan untuk menaik tahap selanjutnya. Kapolras menambahkan dengan dilakukan olah TKP nantinya akan ditemukan bukti baru untuk bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Iga Patria, JTV, Ponorogo